Dari emitan kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama tengah pekan atau pada perdagangan Rabu IHSG bergerak di zona merah dengan mencatatkan pelemahan 0,13%. Pelemahan yang terjadi pada perdagangan di sesi pertama Rabu ini berbalik arah dari penguatan yang terjadi selama 2 hari berturut-turut di mana pada Senin dan Selasa IHSG ditutup di zona hijau. Pelemahan yang terjadi di sesi pertama dikontribusikan ataupun didorong oleh 296 saham yang melemah sementara 253 saham mampu mencatatkan kenaikan dengan 240 saham lainnya bergerak stagnan. Nilai transaksi mencapai 7,72 triliun rupiah. Dari indeks regional Asia terpantau cukup variatif di mana Nikkei Tokyo Hang Seng Indeks ini terpantau menguat begitu pula dengan Stray Time Singapura sementara Shanghai Composite terkoreksi 3,65%. Dari indikator perdagangan lainnya yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terpantau pada perdagangan saat ini rupiah menguat 0,45% ke level 15.584. Dan jika kita lihat sejak awal pekan rupiah cukup berfluktuasi namun pada perdagangan saat ini rupiah kembali mencatatkan penguatan. Dan kita lihat data-data di sesi pertama ada top gainers ada saham-saham seperti Wika yang naik 5,76% kemudian Excel naik 1,76% DSSA naik 1,52% dan juga PTRO menguat 1,79%. Sementara top losers ada Bukalapak yang kemarin mencatatkan kenaikan signifikan ini turun 2,72% Bumi melemah 3,73% BRMS terkoreksi 1,45% dan juga Medco terkoreksi 1,46%. Dan dari sisi sektoral infrastruktur menguat 0,25% keuangan menguat tipis 0,02% sementara energi dan barang baku terkoreksi masih-masih 0,69% dan 0,6%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.